. Efek pungutan ekspor gratis mulai terasa, harga TBS di semua PKS naik. Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan di Senakbun, Kabupaten Rokan Hulu, Rohul Riau, CH Agung Nugroho mengatakan, harga beli tanda buah segar TBS di pabrik kelapa sawit PKS di daerah itu mengalami perubahan. Dua hari lalu harga TBS tertinggi di tingkat PKS di Rohul Rp1.350 per kilogram, pagi ini, Rabu, tanggal 20 Juli tahun 2022, harga sudah mencapai Rp1.440 per kilogram. Harga TBS di PKS merangkak naik, itu setelah adanya kebijakan kemengkeuh pungutan ekspor PE, dinolkan sampai tanggal 31 Agustus mendatang, katanya kepada LAIS.co. Menurutnya, kenaikan harga TBS tak lepas dari kuatnya desakan petani pada pemerintah selama dua bulan terakhir. Permintaan itu diantaranya adalah memurangi beban pajak ekspor CPO. Sebelumnya, kata dia, petani sawit swadaya dan berbagai organisasi petani sawit seperti APKASINDO juga mendesak pemerintah untuk menghapus regulasi DMO, DPO, FO, Flush Out, dan usulan penurunan angka pungutan ekspor PE. Ya, karena kuatnya teriakan masyarakat akan harga TBS petani yang hampir kandas pada tiga bulan terakhir. Itu sebabnya, pemerintah menggesa regulasi pemangkasan pajak dan beban-beban yang mempengaruhi penurunan harga TBS, ujarnya. Meski harga TBS hari ini mengalami kenaikan, harga TBS masih jauh dari harga sebelum larangan ekspor CPO diterapkan pemerintah, yaitu sebesar Rp 4.250 per kilogram, tambahnya. Berikut daftar harga TBS di PKS di Kabupaten Rokan Hulu pertanggal 20 Juli tahun 2022 yang dirangkum LAIS.co. 1. PT Nagamas Talikumain Rp 1.400 per kilogram. 2. PT Nagamas Tanjung Medan Rp 1.350 per kilogram. 3. PT Indomakmur Sawit Berjaya Rp 1.380 per kilogram. 4. PT Padasa 6 Utama PKS Kalda Kalsa Rp 1.335 per kilogram. 5. PT Rohul Sawit Industri Rp 1.375 per kilogram. 6. PT Giga Putra Perkasa Rp 1.360 per kilogram. 7. PT Men Rp 1.440 per kilogram. 8. PT Kencana Persada Nusantara Rp 1.420 per kilogram. 9. PT Kencana Utama Sejati Rp 1.420 per kilogram. 10. PT Arya Rama Prakarsa Rp 1.420 per kilogram. Di sisi lain, APKASINDO juga mendesak pemerintah untuk melakukan percepatan mandatori biodiesel 35 persen atau B35. Peningkatan dari B30 menjadi B35 akan memperbesar serapan CPO dalam negeri yang diharapkan berdampak pada stabilitas harga. PMK itu menurunkan tarif pungutan ekspor menjadi Rp 0 kepada seluruh produk yang berhubungan dengan CPO atau kelapa sawit. Tarif pungutan ekspor biasanya dikumpulkan untuk menjadi sumber dana bagi BPD PKS untuk stabilisasi harga. Sesudah tanggal 31 Agustus tahun 2022 yakni tanggal 1 September tahun 2022, Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan kemudian menerapkan tarif yang bersifat progresif. Artinya kalau dalam hal ini harga CPO rendah, maka tarifnya juga akan sangat rendah. Sedangkan kalau harganya naik, tarifnya akan meningkat, kata dia. Terima kasih telah menonton!